Halo, nama saya Rama, umur saya 9 tahun. Halo, nama aku Emma, aku 7 tahun. Ibadah online disiapkan gereja dalam rangka peringatan hari kematian Yesus Kristus atau hari Jumat Agung besok. Sesuai protokol pencegahan virus corona, tidak dilakukan ibadah di gedung gereja. Waktu pertama gereja ditutup, aku sedih banget. Apalagi, pas ngeliat obong tumpang nangis. Kita juga gak bisa perjambungan kudus seperti pasca tahun lalu. Tapi, yang paling bikin aku sedih, aku gak bisa lagi ketemu obong purboyo. Sekali waktu, bocah cilik tak lagi sedih karena layang-layangnya robek atau hilang. Lihat, Bu, aku tak menangis sebab aku bisa terbang sendiri dengan sayap ke langit. Sampai kapan kita harus begini? Hmm, opa pikir untuk segala sesuatu ada waktunya. Opa sendiri juga sedih sebenarnya bahwa opa gak bisa jumpa dengan kalian, gak bisa ngobrol dengan kalian, gak bisa juga ketemu dengan teman-teman yang ada di warga jemaat kita Pondok Indah. Cuman, emangnya benar, gereja kita ini benar-benar tutup. Eh, gak juga opa, karena papaku di gereja ada banyak kegiatan. Oh iya opa, aku juga ingat. Masih ada sekolah minggu online, ipadak online, ada persekutuan remaja pemuda, persekutuan opa-opak juga online, Sampai peneguhan kak Alexander, semuanya online. Oh iya, kata mama papaku, di gereja ada om, tante, dan kakak-kakak yang membuat persiapan ibadah yang kita tonton. Ada kakak-kakak kameramen. Ada yang nyanyi dan main musik. Ada om, tante, yang kotba. Ada kakak-kakak dekorasi. Banyak deh. Wah, gak terasa. Udah satu tahun kita ibadah online. Oh iya, ada juga lo yang gak online. Ada nasi bungkus dan sembako, papites dan antigen, sidit dan baptis kakak-kakak, dan emeritasi opong tumpau. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gereja kita gak tutup Tuhan Yesus Aku berharap pandemi ini cepat berlalu Dan aku bisa datang lagi ke gereja Setuju kan? Setuju Sampai disini Tuhan menolong kita Sekian cerita hari ini Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Dadah Dadah Tuhan Yesus